Hai factory shopper balik lagi di dapur Bernardi kali ini masih seputar momen ramadhan kita bikin resep yang super enak untuk berbuka puasa dan gak perlu nunggu lama lagi langsung aja kita mulai oke bunda disini kita akan bikin bakmo yang super enak yang pertama adalah kita akan merebus 2 paha ayam kita pakai Bernardi paha ayam kemudian bun disini kita akan bikin bumbu halusnya disini pakai 4 siung bawang putih ada 3 siung bawang merah dan juga setengah jahe tambahkan sedikit air bun untuk mempermudah saat mencopper lalu kita akan mencopper semua bubunya sampai halus oke bun selanjutnya kita akan memotong ini dia Bernardi bakso ikan taraaa kemasannya baru bun jadi lebih indah dipandang ya bunda ini motongnya bisa panjang-panjang atau bisa dimasukkan utuh juga boleh kecil-kecil juga monggoh disesuaikan selera aja bun untuk banyaknya juga disesuaikan seleranya bunda-bunda di rumah oke bun selanjutnya kita ambil untuk rebusan ayamnya tadi yang setengah matang kita akan fillet dulu sebelumnya lalu kita akan potong-potong bun untuk potongnya juga sesuai selera bisa kecil-kecil bisa besar-besar dan bun di air rebusan ayam tadi bun kita akan bikin kuahnya disini super gampang kita butuhkan hanya bawang putih yang sebagian digeprek pakai 2 siung ya bun kemudian 1 siungnya lagi kita akan iris memanjang tipis-tipis bun ada garam kita masukkan 1 sendok teh kemudian ada merica dan juga yang terakhir kecap ikan untuk lanjut bun kita akan mengolah paha ayamnya tadi bun disini kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi kita akan menumis sebentar sampai harum ya bunda jangan lupa untuk diaduk biar tidak gosong bumbunya bun lalu kita akan masukkan potongan ayam tadi disini kita cuma pakai bumbu yang super gampang ada 2 sendok makan saus tiram kemudian 1 sendok makan kecap asin dan terakhir bun masukkan bumbu dasar seperti garam, merica, dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh ya bun kita masukkan ada 2 butir telur yang kita rebus terlebih dahulu bun lalu kita aduk lagi dan sebagai penyempurna rasa kita masukkan kecap manis ini disesuaikan selera dan jangan lupa untuk cek rasa bunda kita aduk lagi bun lalu kemudian masukkan ada daun bawang bun ini memang terakhir dimasukkan biar ada rasa crunchy dari daun bawangnya bunda lalu yang terakhir banyak lalunya ya bun kita masukkan bernardi bakso ikan aduk-aduk lagi nah ini isi dari bakmoinya sudah siap bun lalu kita lanjut plating taraaa ini dia bakmoi ala dapur bernardi siap dinikmati ini pas banget dinikmati apalagi pas momen berbuka puasa bun oke bun untuk dapetin produk bernardinya langsung aja berbelanja di bernardi factory shop juga bisa di e-commerce kesayangan kamu bun oke sekian dulu resep kita kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube bernardi factory shop juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bunda tahu video terbaru selanjutnya thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati